Kecelakaan mau terjadi di jalan lintas Sumatera, Solo, Padang, tepatnya nidegari Koto Gadang, Gugwa, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Kecelakaan diketahui melibatkan 1 unit truk dan 5 unit sepeda motor, sementara 2 korban dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian ini. Menurut informasi yang diperoleh, truk melaju dari arah Kota Padang dengan kecepatan tinggi, lalu menabrak para pengendara sepeda motor. Sampai saat ini pihak polisian Resort Solo Arosuka masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, truk mengalami kehilangan kendali. Kejadian kecelakaan ini cukup membuat kemacetan panjang, namun macet dapat diurai dibantu pihak polisian. Selain itu kejadian kecelakaan ini juga membuat para pengendara ramai berhenti untuk melihat. Demikian laporan Ari Pratama, Stiawan, TFI Sumatera Barat.